Jis dah... Wah! Wah! Bentar! Itu ngelolaan apa ya, Mama Chil? Hah? Eh! Ini siapa? Ini, kan? S-S-S-S-Law Selin! S-S-S-S-S-Law Selin, tapi mana kepalanya? Iya. Ini kan? Baby Opila! S-S-S-S-T-S-S-S-S-S! Wah! Iya benerar! Kenapa dia dipenjara, dan disitu ada bullying.. Bullying itu bukanya yang murid, bahkan dia ya? Roselin Jumbojos, Ban balena, Ban開始.. YA AMST! Tadi malam itu Bang Cupu ya! Ketika mau tidur Mama Chil, tiba-tiba paksih iseng baca komen temen-temen Bilang banyak banget! Bang-bang-bang udah rilis trailer official Garten Oban-Ban Jadi Bang Cumpu langsung cek dong Dan ternyata bener guys Ini dia guys Membuat asingnya dari Garten Oban-Ban Euphoric Brothers Pokoknya tadi malem gak telepon aku sih Enggak lah ngapain telepon memaci Memaci kan lagi di ruangan atas Ngapain di telepon Bang Cumpu langsung cek Kalian bisa liat guys Garten Oban-Ban 4 official trailer Nih ya kalau kalian gak percaya kalian liat nih komennya Bang Cumpu ganteng-ganteng contoh 4 Ganteng-ganteng contoh 4 Ganteng-ganteng contoh 4 Kenapa jadi ganteng-ganteng contoh 4 Ganteng-ganteng cerigala kali ini Ganteng-ganteng Akhirnya Garten Oban-Ban udah muncul Nanti cari rahasia ya Bang Oke kita bakal coba ungkap langsung Ganteng-ganteng contoh Let's go Hai siapa yang muncul Ini kayak Tartabur Tapi kenapa matanya putih Dan dia kayak cembung-cembung Jangan-jangan Ini dia ketumpahan Gifanin Astaga Waktu battle sama si Jumbojos Jumbojos Bukan Jumbojos Maman Cil Evil Banban Evil Banban sama si Giant Stinger Fleer Iya 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 Jumbojos ya Coba kita liat ya Jumbojos tau Wah Wah sebentar Itu ruangan apa ya Mama Cil Wah Itu kayak Dia keluar dari mana gitu ya Itu kayak Ada rumput-rumput gitu gak sih Ini nih yang warna ungu-ungu itu guys Itu sayapnya kali Ini sayapnya yang warna biru Ini sayapnya yang ini loh Mama Cil nih Di sekelilingnya tuh kayak ada rumput Ya bukan rumput tuh Sayapnya pecah coy Masa sih Sayapnya rusak Coba kita liat Sayapnya rusak Iya iya bener Sayapnya Sayapnya rusak Tapi kenapa jadi warna ungu Mama Cil Ini siapa Ini kan Slow Celine Slow Celine Tapi mana kepalanya Iya itu cangkangnya doang guys Itu cangkang doang Muter-muter gitu Oh Sebentar Itu dia tadi ada di ruangan Si Slow Celine Cuman cangkangnya Terus disini ada si Jester ini Emang ini Jester Sepertinya Jester Coba kita liat Kok warnanya kayak gitu Ini kayaknya Kayaknya monster baru deh guys Iya deh bukan Bukan Jester ini guys Apakah nanti bakal ada monster baru Ih Wah ngerin banget ya Ini Jumbo Joss Ini Jumbo Joss Ternyata guys Waktu kita battle terakhir Di Garten Oban-Ban ketiga Jumbo Joss Tidak meninggoy Iya Karena kita ketemu lagi Di chapter 4 Disini dia bangun Ternyata Apakah dia ngajakin kita bermain Atau mau ngasih kita Sesuatu Mama Jumbo Kayaknya dia baik deh ya Dia gak ngapa-ngapain Dia nyimpen tangannya Di lorong itu cuy Kok kah diikat Hah Atau dia diikat Siapa yang ngikat Atau dia lagi megangin Siapa di dalam Nah itu Tertutup soalnya Kita gak bisa tau Gak keliatan Oke Itu masih misteri guys Tapi teori Sementara dia Masih selamat Udah Iya Bukan teori lagi sih Udah fakta ya Dia masih selamat Dia selamat dari battle Ngelawan si Giant Stinger Flynn Dan Evil Bun Ini ada minigame Namanya System Operable Ini kayaknya kita bakal Main minigame disini Ini CCTV ya Layar CCTV Kok mirip sama Dia ruangannya Dung-dung ya Yang di fan matenya Juga ada banyak Monitor kayak gini guys Tapi kalo dilihat dari warnanya Dia warna Orange Mirip sama warnanya Giant Stinger Flynn Oke guys Wah Giant Stinger Flynn Masih hidup Terus tangannya semuanya Ini Masuk disitu Sebentar Ini dia dirantai Atau dia lagi menghisap Givania Supaya dia seger lagi Kemarin abis battle Sama Jumbo Joss itu Kayaknya dia jadi Iya dia kan kayak Pingsor ya Iya kak Pingsor ya Matanya dia melek Gara-gara ketemu Sama Jester Iya mungkin terus Sama Jester Mungkin disuruh kesini Mama C Sini tangannya Masukin kesana ya Iya itu dia menghisap Kayak Givania Gitu kali Tuh guys Dia diikat atau masuk ya Ini apa Ruangan baru Warnanya Orange Ini berarti Singer Flynn Nah mirip-mirip Singer Flynn guys Bukan Ini kan Baby Opila Jadi Waktu pas di ending chapter 3 Itu ada satu Anaknya Opila Yang Pergi sama kita Mama Cil Ini Oh iya Bener sih Bener sih Ini guys Anaknya Opila yang warna pink Terus disitu Siapa itu Siapa itu Ada yang ngintip Mama Cil Ini sebentar Ini pintunya warna ungu Disana warna merah Itu pintu bahan-bahan Yang warna ungu siapa ya Jester kak Bukan Siapa dong Jester itu biru Tosca Captain Fidel bukan Captain Fidel Tapi gak tau gak sih Itu pintu danji Itu ada yang ngintip Opila Opila selamat juga Dia ngeliatin kita Berarti di battle terakhir itu Kayaknya gak ada korban Gak ada Opila masih hidup Sebentar Ini apa nih Ventilasi Kok Ban Cupu Ngeliat ini Dia mirip sama Fan matnya ya Yang mana Ruangan itu Yang gelap-gelap Kayak gini sih Tapi gak tau Ini kita ngapain ya guys Gak tau Oh sebentar Kita pindah-pindah ruangan Apa ini Ada jembat Seri Toadstar Wah Iya bener Bener guys Teori kita Bahwa Seri Toadstar Bakal muncul Di chapter 4 Dan kayaknya Ini dia mau Menginvestigasi nih Kalau diliat sih Dari scene-nya ini Dia baik Mama Chil Ya dia baik Soalnya dia kayak Ngikutin kita Terus Nah kita mau kayak Menuju ruangan Apa gini Dia kayaknya Mau ngajakin kita Ke ruangan apa Gak tau guys Sama Baby Opila Warnanya pink Aku tau Baby Opila Nyari seri Toadstar Buat Nolongin Waktu battle singer Flynn Sama Evil Ban Terus kan ada orang tuanya Baby Opila tuh Opila yang Tosca Tartan Tartan sama tadi Si Opila Yang pink Yang pink Tadi masih hidup Tadi masih hidup Masih hidup Ini Ban Balena guys Kenapa dia di penjara Dan disitu ada Boling-boling itu Bukannya yang Murid dia ya Sebenernya ada Secret kayak Apa kayak Kaset secret gitu Mama Chil Dan kita gak ketemu Tapi Bang Cupu Lihat Youtube itu Emang dia ceritanya Si Ban Balena itu Berada di suatu ruangan Kok dia Menyendiri ya cuy Oke Mungkin dia lagi Kesapian Ban-banya kan pergi Battle terakhir kan Terus disini ada Buah apel guys Ini kayaknya mini game ya guys Iya gak sih mini game Ya mini game Berhubungan sama Tumbuh-tumbuhan Siapa Ini ruang siapa Tol Victor Kalau Tol Victor kan Fanmate Mama Chil Kemungkinan ini Jester Jester kan dia suka Sama tumbuh-tumbuhan Mama Chil Dia suka tuh jumbo Joss Suka makan Iya Tapi kan kalau yang Taman-taman di Fanmate itu Dia jester Sebentar Uh disini Uh mirip ya guys Oh iya 0854 Kemungkinan ini mini game Bukan tuh Ini jam juga ya Jam yang bakal rilis Nanti Gamenya Di jam 8 54 Anggap berapa Tapi Mama Chil Gak ada infonya Ah Bojos Jumbojos Nintip disitu guys Nintip ya Oke Halo Ada akses card Wah ini Itu robot siapa namanya Mama Chil Aduh Aduh Bang Chil lupa ya Buat-buat-buat siapa guys Coba ayam komen deh guys Iya iya Bang Chil lupa ini robot Yang kita waktu Mau ketemu sama Tartabert Iya Yang kita nemuin secret juga Pake robot ini guys Iya 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 Siapa yang lupa Lupa Bang Chil Oh kita masukin apa Mama Chil Wah Queen Boncelia cuy Bukan Bukan Queen Boncelia itu Kayaknya King Boncelia Mama Chil Yang disini ada nih ya Nih yang ini satu Tuh disini ada Mama Chil tuh Itu King Ini Queen cuy Ini kayaknya Kingdomnya disini guys Ada jamur ya guys Jamurnya Menyerang Sama Mario Bros gitu ya Ada jamur gitu ya Di kingdomnya Iya Nothing is funny enough Jester Jester Berarti disini Emang kemungkinan besar itu Musuh utamanya adalah Jester Katanya Gak ada yang cukup lucu Dia merasa Dirinya yang paling lucu Mama Chil Oh Ya karena dia Badut ya hasilnya Oke Oke Kita liat guys Iya Mural Queen Boncelia Oke Disini ada Queen Boncel Queen Boncel apa Queen Boncelia sih Mama Chil Queen Boncel Biar disingkat gitu loh Disitu ada Los Elin, Jumbo Joss, Bandolena, Bandban, Opi Labat Captain Oh Berarti tadi tuh yang warna ungu Kemungkinannya dua Queen Boncel Queen Boncel Atau si Captain Fiddles Kayaknya Queen Boncel Queen Boncel Ada ruangannya Queen Boncel Ada Stinger Flynn Sheriff Toaster Dan 100% Kita bakal ketemu sama Sheriff Toaster Di Garten of Bandban 4 Disitu ada Ada Nap-Nap sama Nap-Nap Lina juga Ya sah guys Nap-Nap sama Nap-Nap Lina itu Dia antisosial Jadi Ketika foto Gak mudah-mudahan Jauh-jauh Menjaga-jauh Social distancing Padahal selesai Oke guys Tapi ngomongnya tadi tuh Kayak tendanya tuh Bentuknya unik ya Kayak apa? Itu loh kayak Tenda-tenda di Timur Tengah sana gitu Di pantai Di pantai Gak Mama Chil Di padang pasir gitu sih Hah? Queen Boncel cuy Ini kan kingdom Kingdom Di atas sih Gak sana guys Iya Ini kingdom cuy Ini bener-bener penasaran guys Ini apa ya Mama Chil? Ini apa ya? Itu badannya kali Masa badannya kayak gitu? Atau dia bawa anak? Tuh kan Ada makotanya Ada makotanya Berarti fix kita bakal ketemu Queen Boncel Queen Boncel Itu kingdom Kalau kingnya emang gak tau sih Tapi yang pasti Queen Boncel Queen Boncel Kingdom dan Serip Toaster guys Iya Wow Gartan Baan-baan keempat Dari warnanya dong Kalian liat Empatnya warnanya hijau Hijau sama ungu Berarti itu Jester Bukan Apa? Giant Singerflin Giant Singerflin Itu dia warnanya Orange Mama Chil Ini musuh Paling utama adalah Jester di Garden of Barn Dan guys Bang Cupu juga Ngeliat di thumbnail Official trailernya Kalian bisa liat ya guys Disitu ada Serip Toaster Serip Toaster Dan di belakangnya Ada Jester Jester ini Kemungkinan besar Ada dua kepribadian Iya ya Dia bisa membelah gitu Yang satu Dia itu Murung Karena dia senyumnya ke bawah Kayak gini Oh iya Yang satu Senyumnya ke atas Jadi dia punya dua kepribadian Sesuai dengan warnanya Baru banget dong Hijau Dan warna ungu Tapi dia kok bisa jauh gitu ya Mama Chil Perhatiin gak Di belakang sini Itu ada kayak Sulur Ini apa ini Mama Chil Di belakangnya Buntut cuy Buntut 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 siapa Mama Chil Apakah disini buntutnya Queen Boncelia Iya kayaknya Ya kan Kalian bisa liat kan guys Jadi disini emang banyak sekali Secret dan teori Yang bisa kita buat Yang pasti Misteri Misteri B protes dan juga Jester Bakal kita jumpain Dan Opila Dan Jumbo Joss Juga ada Uii ya iya iya Ban Balena Ban Balena Yang gak ada Evil Banban gak ada Evil Banban malah gak ada Apakah Serisnya bakal jadi Garten of Serip Tolaster Hahahaha 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 Hembo Jester